Sebut udah di TKP, terungkap chat terakhir Eki, kirim pesan ke anggota geng motor XTC 2 jam sebelum tewas bersama Vina Cirebon. Eki pacar Vina Cirebon rupanya masih sempat mengirim chat kepada anggota geng motor XTC sekitar 2 jam sebelum ditemukan tewas. Saat itu Eki mengabarkan posisinya berada di dekat TKP pembunuhan. Fakta ini baru diungkap oleh sekjen XTC Cirebon kota tahun 2016, Reno Sucriano. Reno Sucriano menuturkan bahwa pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 malam itu, geng motor XTC 04 Sumber akan melakukan rapat internal di Cipanis, Kuningan, Jawa Barat. Diketahui Eki ini tergabung dalam klan XTC 04 Sumber tersebut. Berdasarkan sumber yang diterima Reno, pada saat itu Eki meminta untuk ikut pada agenda tersebut. Kemudian mereka janjian di suatu tempat pukul 20 waktu Indonesia Barat, sebelum berbarengan ke lokasi rapat di Cipanis, jam 20.30 waktu Indonesia Barat salah satu tokoh di 04 ini akhirnya coba menghubungi Eki, Lu di mana? Udah sampai mana? Jam 20 atau pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pastinya saya kurang tahu, kata Reno dikutip dari Youtube Diskursus Net, Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024. Reno mengatakan, menurut keterangan anggota XTC 04 Sumber, Eki masih menjawab besan tersebut. Eki masih sempat jawab jam 20 waktu Indonesia Barat, baru nyampe GSP, kawasan di kota Cirebon, Jalan Majasem, jelasnya. Awalnya rombongan itu masih mencoba menunggu Eki, namun karena lama akhirnya mereka berangkat duluan. Kemudian sekitar 2 jam setelah mendapat pesan dari Eki, salah satu anggota XTC mendapat kabar dari orang tuanya. Bilang katanya, itu ada anak XTC tergeletak di jembatan, ungkap Reno Sukriano lagi. Teman-teman Eki di XTC 04 Sumber itu kemudian langsung menuju ke TKP Flyover Talun. Kalau nggak salah posisinya, sudah dibawa ambulans. Akhirnya mereka ke rumah sakit untuk konfirmasi, jelasnya lagi. Anggota XTC 04 Sumber itu juga sempat melihat kondisi Eki di rumah sakit. Eki memang sudah posisi muka lebam-lebam nggak karuan, nggak layak, bahu nggak tahu patah atau seperti apa, parah banget, kata Reno. Setelah menunggu hingga beberapa saat, para anggota XTC 04 Sumber itu pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Mereka kemudian mengabarkan bahwa ada salah satu anggota XTC 04 kecelakaan di jalan layang. Sempat berpikir, mungkin ada yang nyerang, tapi akhirnya polisi bilang ini kecelakaan, tutur dia.